Hai, balik lagi di channel aku Esther Ujaya yuk masuk jadi kali ini aku mau review liquid glitter eyeshadow ini adalah liquid glitter eyeshadow terbaru dari XTK X Astariri bagus ya kenapa aku beli liquid glitter eyeshadow karena beberapa bulan ini aku tuh sangat obsesi dan tergila-gila dengan liquid glitter eyeshadow karena pertama aku tidak bisa makeup kedua aku tidak bisa buat smokey eye atau mencampur-campur warna ketiga aku orangnya malas keempat aku pengen sesuatu yang pakai satu produk doang tapi kayak kita udah mengeluarkan banyak usaha yaitu akhirnya aku belilah liquid glitter eyeshadow apalagi pas banget ini baru keluar baru launching jadi kita langsung mulai aja bagaimana swatchnya teksturnya dan juga dipakai di mata itu seperti apa nah jadi waktu aku beli XTK X Astariri ini packagingnya tuh yang kayak gini aku beli aku pilih yang PR package jadi dia tuh dapat acrylic lalu ini ada XTK X Astariri aku buka nah dia itu ada gambar si ka Astariri nya kayak gini dan ada si eyeshadownya eyeshadownya pun ada tiga warna ini disini tuh ada dapat kayak busa-busa gitu kapas ya tapi halus banget eyeshadownya itu kayak salju gitu dan packagingnya bagus banget sih menurut aku oleh karena itu aku juga tertarik ini ada kayak hologram bagus banget ini packaging yang bagian depan bagian depan kalau di samping sini kalian bisa lihat ada nomornya 03 cookie lalu ada Bepom nya expired date nya juga dan netonya ada 7,5 gram nah di belakang sini dia ada ingredientsnya ada paraben nya ya dan manufakturnya ada dimana netonya 7,5 gram dan disini itu ada beberapa klaimnya tadi packaging yang ini itu yang 03 cookie kalau yang ini ini yang 02 periwinkle kalau yang ini ini warnanya 01 frost nah jadi ini adalah packaging dari XTK X Astariri liquid eyeshadow dari packagingnya bagus banget sih ini selera aku banget karena dia packagingnya besar-besar dan kotak dan ada desain salju-saljunya jadi packagingnya kalau gini kalau dari dekat itu kalian bisa lihat jelas warnanya ini yang warnanya frost yang warna glitter putih ini yang periwinkle agak pink sama ini yang cookie cookie itu agak golden agak bronze gitu ada XTK X Astariri sampingnya kayak gini belakangnya juga polos di bagian dan bawah ada keterangan XTK twinkle star liquid glitter eyeshadow 01 frost jadi ada warnanya netonya 7,5 gram tapi disini tidak ada keterangan expired date nya di packagingnya jadi harus lihat di packaging kotaknya periwinkle juga sama ini juga yang nomor 3 ini yang cookie kalau misalnya buka ini kan packagingnya kotak untuk kita buka kita tinggal putar aja nah dia kayak gini aplikatornya jadi aplikator dia itu seperti aplikator lip cream yang bentuknya dofoot pastikan ininya dia tuh hadap depan sini ya nah sekarang aku mau nge swatch warna XTK X Astariri ini yang nomor 01 namanya frost ini kalau aku swatch di tangan warnanya tuh langsung keluar nah sekarang ini yang periwinkle yang agak pink yang periwinkle yang warnanya agak ungu pink nah ini yang terakhir warna yang cookie 03 jadi dia pigmented warnanya langsung keluar kalau yang cookie ini nah jadi dia warnanya kayak gini ya dari warna bagus banget yang frost sebelah kiri ini warnanya agak keputihan glitter yang tengah periwinkle warnanya agak ungu pink dan yang paling 03 yang paling keatas itu 03 cookie warnanya agak coklat bronze menurut aku ini bagus banget karena kalau kita bisa lihat glitternya tuh kelihatan banget ini juga cukup pigmented tapi dia tuh agak sedikit lebih tipis menurut aku nah ini kan aku udah coba ya tadi dan sekarang kalau misalnya aku geser-geser dia udah kering dan dia udah ngeset jadi untuk kering dia itu butuh waktu yang gak begitu lama menurut aku ini pas dipake langsung cepet kering sih jadi kalian perlu cepet-cepet ratakan kalau kalian pakai nah jadi sekarang aku udah swatch yang tadi ini warna-warna glitternya bagus-bagus banget ini yang frost 01 02 periwinkle 03 cookie glitternya kelihatan banget ya karena ini emang liquid glitter jadi aku bakal pakaikan ini ke mata aku dan sekarang aku bakal coba pakai yang ini yang 01 frost jadi ini aku coba oles dulu ke mataku tuh tuh itu tuh langsung kelihatan banget glitternya aku olesnya gini pakai jari aku cepet-cepet di ratain waktu diratain dia juga agak halus ya nah jadi hasilnya kayak gini setelah aku ratakan kalau kalian pegang kayak gini agak kasar karena ada glitternya tapi glitternya tuh kelihatan banget langsung blend dengan cepat karena dia keringnya cepet nah ini aja udah mulai kering tapi keringnya itu dia masih bisa di blend bukan yang ya udah langsung disitu gitu nah kurang lebih hasilnya kayak gitu ini tuh glitternya gak cuman satu warna tapi dia itu ada warna-warna kayak ungu emas gitu-gitu bagus banget deh tapi ada gak jatuh-jatuh ke bawah sih nah glitter ini menurut aku kalau dihapus juga cepet ini aku hapus pakai misal water ya udah jadi keangkatnya gampang banget si glitter ini nah sekarang aku bakal pakai yang periwinkle 02 02 02 itu yang warnanya ini jadi warnanya tuh keluar banget ya lalu kita blend ini juga enak di blend tapi keringnya juga cukup cepat menurutku tapi gak dibilang cepet banget juga enggak nih ini udah kering nih kalau kalian pakai agak banyak kayak aku itu warnanya lebih kelihatan pakai dikit juga kelihatan dia ada agak keunguan dan aku suka sih warna kayak gini aku belum punya eyeshadow yang warnanya agak ungu gitu dan ini tuh warnanya lebih keungu tapi glitternya ada yang jatuh-jatuh dikit ya ini hasil warna yang periwinkle 02 pink keunguan lebih condong keungu dan glitternya bagus banget kalau aku pribadi aku suka ini juga masih sama mudah di blend glitternya itu kelihatan banget jadi kalian pakai satu produk ini tuh udah ada warnanya ada glitternya praktis banget kok ngerapi banget ya aku ngeblendnya sekarang aku bakal cobain yang 03 cookie cookie itu yang warna ini paling atas yang warnanya agak coklat coba segitu ya lalu kita blend pakai jari warnanya juga bagus banget bener deh kalau kalian orang pemalas kayak aku gak mau ribet kalian mending membeli liquid eyeshadow karena ini tuh kayak kalian udah agak effort gitu ini warnanya ini aku blendnya kurang cepet ya jadi kayak masih ada satu garis lalu aku coba lagi di sebelah jadi untuk glitter eyeshadow yang ini pastikan ngeblendnya agak cepet ya karena keringnya juga agak cepet kalau aku pribadi aku suka warnanya terus glitternya juga kelihatan banget tuh glitternya tuh kayak gitu kelihatan banget glitternya jadi untuk kalian yang pecinta glitter kalian menurut aku sih coba si yang XTK Astariri ini bagus banget soalnya tapi ya tadi glitternya jatuh-jatuh ke bawah tapi jatuhnya juga gak gitu banyak sih si liquid eyeshadow dari XTK ini ini tuh tahan lama kalau kalian pakai kayak dari siang sampai malem kayak misalnya dari jam 11 siang atau jam 12 siang kalian pakai sampai jam 7, 8, 9 malem itu tuh glitternya masih ada di mata kalian jadi ini tuh tahan lama banget menurut aku sih gitu ya sama ini tuh aman banget untuk kalian yang suka kucak-kucak mata kayak aku itulah alasan kenapa aku tuh kurang suka pakai eyeshadow karena aku itu suka kucak-kucak mata aku sedangkan ini ini kan dia mengering nih kalau kita kucak-kucak dia tetep ada gitu dan di tangan aku glitternya itu cuma sedikit banget yang keangkat tapi ini masih ada jadi oleh karena itu menurut aku kalau kalian yang matanya suka gatel atau suka kucak-kucak mata kalian pilih liquid glitter eyeshadow yang bisa mengering kayak gini sih jadi ini sih kesimpulan dan hasil aku tahan lama warnanya keluar glitternya besar harganya juga masih terjangkau packagingnya bagus pilihan warnanya cocok ada yang untuk daily bisa ada yang lebih keunguan yang warnanya agak pink ungu ada yang lebih coklat untuk acara yang lebih malam atau kalian mau makeup yang lebih gelap itu ada yang warna coklat jadi ini tuh semuanya udah lengkap banget dan warnanya juga bagus-bagus lagi ini dan ini tuh harganya satunya kalau gak salah itu Rp89.000 aku tuh beli yang PRnya yang PR tuh yang dapat akrilik itu dia harganya Rp224.000 kalau gak salah dapat tiga ini sama dapat akrilik sama ada hand sanitizer juga cuman aku gak tau apakah di saat ini masih berlaku atau enggak tapi aku bakal taro linknya di description box jadi pastikan kalian untuk cek nah jadi segitu aja review aku tentang liquid eyeshadow dari XTK Astariri semoga review ini bermanfaat untuk kalian like kalau kalian suka komen kalau ada serangan kritik untuk bangun channel ini subscribe untuk tonton video aku lebih banyak lagi dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tau kalau misalnya aku ada upload video baru lagi ok bye bye